Oke, selamat datang di Taman Cikalabiri Channel Kali ini saya akan menjelaskan cara perbanyak yaitu Kalatea pikcurata Dan kalatea ini sejenis dengan tanaman meranti Meranti macan, meranti kicin, meranti sepat dan lain-lain Untuk kalateanya, cara perbanyaknya sejenis dengan kalatea pisang Dan disini saya menjelaskan teknik cara perbanyaknya Untuk iklimnya, yang ini bagus di tempat teduh Bisa untuk di pot dan juga bisa untuk di taman Oke, selanjutnya langsung saja saya jelaskan sambil praktek Dan teorinya Disini kita lepas dulu karena ini di pot Kalau di media tanah mungkin bisa ditusuk saja Sambil saya meremajakan Disini cara perbanyaknya seperti ini Sebelum kita ambil anakannya, pemisahan anakannya dari induknya Ini kita potong dulu di bawah seperti ini Agar mudah cara pengambilan anakannya Untuk disini kita dibelah saja di bagian tengah-tengah Disini ada jarak di antara anakan dan induknya Oke, seperti ini Jadi kita belah seperti ini Jadi nanti ini tidak melalui stress Seperti ini, lalu kita tanam Oke, langsung kita tanam dulu induknya Kita siapkan ini peralatan kompet Akar yang sudah membusuk tua itu dipotong saja Jadi induknya nanti agar subur kembali Media tanam yang gembur untuk semua kalatea Jadi jenis-jenis kalatea itu secara teknik itu sama Seperti ini Jadi ditanam seperti ini Nanti ini akan rimbun lagi Kalau medianya gembur itu akan rimbun lagi Untuk tadi anakannya itu bisa ditanam juga Yaitu satu-satu bisa Ditanam seperti ini dua Agar rimbun itu juga bisa ya Jadi akar yang sudah tua Yang sudah ini dipotong saja Nanti akar itu akan Tumbuh lagi akar yang lebih mudah Karena akar yang sudah tua itu penyerapan nutrisinya itu sudah tidak sempurna Lalu ditanam di polybag seperti ini Ataupun dipot maupun di lahan bebas itu bisa Seperti ini Kita perbanyaknya Untuk kalatea ini Ini sama Seperti Perbanyak Tanaman-tanaman meranti itu sama tekniknya Termasuk cara merawatnya Juga bisa untuk membuat taman Di taman itu bisa Nanti Disesuaikan dengan lokasi serta iklimnya Kalau kita dipasang di taman Ya bisa ditanam dalam jumlah banyak Agar langsung kelihatan rimbun Seperti ini cara perbanyak Itu kalatea Atau sejenis ini meranti Namun disini saya menjelaskan Itu secara teknik ya Jadi secara teknik Untuk nama karena lain tempat Ada yang menyebut untuk tanaman itu Berbeda nama ya Jadi barangnya sama Bisa Namanya berbeda Tapi kalau jual beli itu Yang dilihat itu barangnya dulu Untuk tata taman juga Enggak masang nama Jadi yang dipasang itu Tanamannya seperti apa Pantes enggak ditempatkan Yaitu baru transaksi Jual beli terjadi Jadi bukan jual nama Dan seperti ini Cara perbanyak yaitu Tanaman kalatea Kalatea Ini cepat sekali Berkembang biak itu Mengarah ke samping Maka media tanam itu harus gembur Setiap tanaman yang berkembang biaknya itu Dari anaknya Dari ubinya Itu dengan media tanam yang gembur Agar anakan itu cepat Cepat keluar Kalau padat nanti dia tidak mampu Tumbuh Karena medianya padat Oke sampai disini Yang belum subscribe silahkan subscribe Di video saya Ini sudah banyak sekali videonya Mungkin nanti kita akan Langsung bikin terus Semoga kita bisa Menginformasikan Banyak jenis-jenis Tanaman yang lainnya Jadi Di channel saya itu Khusus untuk Seputar tanaman Oke sampai disini Saya ucapkan terima kasih Dan sampai ketemu lagi Selamat menikmati